Bali dikenal sebagai suku yang memiliki banyak tradisi unik. Salah satu di antaranya adalah tradisi pemberian nama untuk anak keturunan yang terkait erat dengan sistem strata sosial yang belakangan kerap disebut kasta. Pada awalnya, masyarakat Bali tidak mengenal sistem strata sosial semacam kasta. Namun, ketika agama Hindu masuk ke Bali, masyarakat mulai mengenal sistem penggolongan status warga bernama catur warna. Menurut Hindu, catur warna membagi masyarakat ke dalam empat golongan, yaitu Brahmana, Kesatria, Wesya, dan Sudra. Beda dengan kasta, penggolongan dalam catur warna didasarkan pada peran dan profesi seseorang. Sedangkan kasta atau wangsa bagi orang Bali ditentukan menurut garis keturunan. Apabila seseorang memiliki peran atau profesi sebagai pemuka umat atau rohaniwan, menurut catur warna, ia disebut Brahmana. Jika ia seorang bangsawan atau menduduki jabatan selaku pimpinan atau abdi negara, ia disebut Kesatria. Sedangkan Wesya merujuk pada orang-orang yang menekuni profesi sebagai penggerak perekonomian atau berkecimpung dalam dunia usaha atau perniagaan. Sementara Sudra adalah mereka yang menjalankan profesi dengan mengandalkan tenaga atau kekuatan fisik seperti petani, buruh, dan nelayan. Namun, sejak Dangyang Nirarta mendapat kepercayaan dari dalam waktu renggong untuk menata kembali seterata sosial masyarakat Bali, beliau memperlakukan konsep triwangsa yang terdiri dari Brahmana, Kesatria, dan Wesya. Sedangkan di luar itu disebut Jabo yang berarti orang-orang luar keraton dengan kedudukan yang kurang lebih sama dengan Sudra. Konsep yang diatur berdasarkan garis keturunan inilah yang diwarisi hingga dewasa ini oleh sebagian besar masyarakat Bali, walaupun agama yang dianud mengajarkan konsep catur warna. Konsep seterata sosial yang sudah mendarah daging di masyarakat Bali itu erat kaitannya dengan tradisi pemberian nama keturunan. Dikenal sebagai budaya unik, nama depan yang melekat pada seseorang selain memiliki makna tertentu, juga menandakan status wangsa jenis kelamin dan urutan kelahiran. Dengan penamaan seperti itu, masyarakat Bali dapat dengan mudah mengetahui wangsa jenis kelamin dan urutan kelahiran seseorang. Akan tetapi, penerapan tradisi ini bukanlah hal yang mutlah, mengingat tidak semua orang Bali mengikuti sistem pemberian nama tersebut. Tidak jelas sejak kapan pemberian nama seperti itu mulai ada di Bali. Sebagaimana dikutip Wikipedia, menurut pakar linguistik Universitas Udayana Prof. Dr. Iwayan Jenderal Su, penamaan itu pertama kali disebutkan dalam catatan sejarah abad ke-14, yakni pada masa pemerintahan dalam kresna kepakisan yang ditobatkan oleh Majapahit sebagai adibat di Bali. Orang Bali mengenal sistem wangsa sebagai warisan leluhur yang mengindikasikan keistimewaan peran seseorang dalam masyarakat. Walau sekarang tidak lagi diterapkan secara kaku, dalam beberapa hal keistimewaan itu masih dipertahankan. Contohnya, dalam perkawinan adat Bali masih dikenal adanya pembedaan berdasarkan garis keturunan. Sistem wangsa pun masih dipertahankan dalam tradisi pemberian nama. Orang-orang dari wangsa selain jabe atau sudra memiliki gelar yang mengindikasikan wangsa keluarga mereka. Gelar itu diwariskan turun-temurun sebagai pengingat keistimewaan leluhur meskipun mereka sekarang tidak memiliki peran dan profesi sesuai dengan gelar yang disandang. Keturunan wangsa berahmana diawali dengan gelar ide atau ide bagus untuk laki-laki dan ide ayu yang biasa disingkat dayu untuk perempuan. Di masa lalu, wangsa berahmana adalah golongan rohaniwan atau pembuka agama yang umumnya disebut pandita atau pedanda. Mereka bersama keluarga tinggal di suatu kompleks hunian yang disebut geria dan diwariskan berdasarkan garis keturunan leluhur mereka. Sekarang tidak semua keturunan berahmana berprofesi sebagai pemuka agama. Adapun nama keturunan wangsa kesatria diawali dengan gelar anak agung, cekorde, dewa, dewa ayu, dan igusti agung. Mereka pada umumnya keturunan raja dan tinggal di suatu kompleks hunian yang disebut puri. Pada awalnya, kesatria merupakan orang-orang dengan profesi di bidang pemerintahan baik sebagai raja, menteri, pejabat militer, bupati, maupun abdi keraton. Saat ini keturunan wangsa kesatria bekerja dalam berbagai macam profesi dan jabatan. Sedangkan nama keturunan wangsa Weishia biasanya diawali dengan gelar ngakan, kong, biang, sang, dan si. Pada masa lalu, orang dari wangsa ini bekerja di bidang niaga dan industri. Kini, sebagian keturunan Weishia tidak lagi menggunakan nama depannya berhubung banyaknya asimilasi antara kelompok ini dengan kaum sudra. Sama halnya dengan yang lain, wangsa Weishia kini tidak lagi mendominasi bidang niaga dan industri sebagaimana profesi leluhur mereka di masa lalu. Sebagian dari mereka kini bekerja di berbagai bidang. Keturunan wangsa jabau atau sudra dicirikan oleh nama mereka yang tanpa gelar. Nama mereka langsung mengacu pada urutan kelahiran sesuai dengan tradisi Bali seperti wayan atau putu atau kede untuk anak pertama, made atau kade atau nengah untuk anak kedua, nyoman atau komang untuk anak ketiga, dan ketut untuk anak keempat. Urutan itu akan diulang kembali bila ada anak kelima dan seterusnya. Pada masa lalu, golongan sudra terdiri dari buruh dan petani. Tapi kini, golongan sudra sudah menekuni berbagai bidang dan profesi mulai dari pejabat negara sampai buruh kasar. Orang Bali mengenal tradisi pemberian imbuhan nama guna menunjukkan jenis kelamin seperti imbuhan awalan I untuk nama anak laki-laki dan Ni untuk anak perempuan. Contohnya, Igedesan Jaya, Nima Desari, Ikemang Sutarja, Negetut Dewi. Semua itu adalah nama untuk orang-orang dari kalangan jabu atau sudra. Khusus untuk golongan brahmana, imbuhan nama awalnya adalah Ide. Ide yang diimbuhi kata bagus mencirikan anak laki-laki sedangkan Ide yang diimbuhi kata ayu atau istri mencirikan anak perempuan. Contohnya, Ide Bagus Swece, Ide Ayu Alit, Ide Istri Rai, dan seterusnya. Lain lagi dengan golongan kesatria. Nama-nama mereka biasanya dimulai dengan awalan Dewa atau Cokorde atau Anak Agung atau Igusti Agung yang menandakan bahwa mereka keturunan orang-orang yang pernah menduduki jabatan penting setingkat raja. Sementara untuk golongan Weishya, seperti telah disinggung tadi, di depan namanya biasanya ada imbuhan kata, makan, atau sang, atau si. Contohnya, Ngakan Putu Sugiharta, Sang Nyoman Kandal, Sima Ditanjung. Demikian secara ringkas mengenai kasta dan nama orang Bali yang dikutip dari Wikipedia dan sumber lainnya. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!